Intro Nama kabar reskrim Komjen Agus Andrianto diduga berderima setoran uang miliaran rupiah dari tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus Andrianto dilaporkan ke Propan Polri atas tuduhan terima setoran senilai 6 miliar tersebut. Komjen Agus Andrianto juga diduga membagi sejumlah tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pihak yang melapor adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodemokrasi Iwan Sumule. Iwan melaporkan Komjen Agus pada Senin 7 November kemarin. Berdasarkan laporan itu, tentu harta kekayaan Agus Andrianto selaku kabar reskrim mengundang rasa penasaran. Namun sayangnya tak ada laporan harta kekayaan terbaru dari Agus Andrianto. Terakhir ia melaporkan hartanya melalui situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau ILHKPN pada November 2016 atau sahab yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengendalian Operasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dikutip dari artikel kompas.com tahun 2021 lalu, adapun di LHKPN tahun 2016, Agus tercatat memiliki harta kekayaan sebanyak 1,73 miliar rupiah. Ia memiliki aset tanah dan bangunan senilai 864,4 juta rupiah yang tersebar di Jakarta Timur. Hasil warisan dan hiba juga dimusi Banyu Asin yang merupakan hasil sendiri. Kemudian ia melaporkan harta bergerak berupa alat transportasi senilai 470 juta rupiah yang terdiri dari mobil Toyota Vios tahun 2003, mobil Nissan Grand Levy-nya tahun 2012, dan mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011. Lalu Agus melaporkan harta kekayaan bergerak lainnya, yaitu logam mulia senilai 38 juta rupiah. Selain itu, ia tercatat memiliki giro dan setara kas senilai 361 juta rupiah. Agus Andrianto diketahui tidak memiliki cetatan kepemilikan piutang. Dalam LHKPN itu juga dilaporkan adanya peningkatan harta kekayaan Agus dibandingkan LHKPN yang dilaporkan pada 20 Desember 2011. Pada tahun 2011, dia melaporkan kepemilikan harta mencapai 1,2 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pada 2016. Pada tahun 2016, Agus Andrianto melaporkan harta kekayaan yang telah mencapai 1,7 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!